Musibah kebakaran yang terjadi di wilayah RT 15 Kelurahan Juwata Laut pada Senin malam juga berdampak kepada anak-anak korban musibah yang berstatus sebagai pelajar. Tercatat 27 pelajar dari tingkat SD, SMP hingga SMA kehilangan perlengkapan sekolah karena ludes terbakar. Akibatnya anak-anak korban musibah kebakaran terancam tidak dapat bersekolah. Menanggapi hal itu, Basnas Kota Tarakan dengan cepat menyalurkan bantuan paket sekolah untuk anak-anak korban musibah kebakaran yang berstatus pelajar dengan mengajak serta ke 27 anak-anak korban musibah kebakaran untuk berbelanja di salah satu pusat perbelanjaan di Tarakan. Saat dikonfirmasi, salah satu petugas Basnas Kota Tarakan, Hairul Waroh mengatakan untuk membantu siswa korban kebakaran agar tetap bisa bersekolah, Basnas Tarakan memberikan bantuan paket sekolah berupa dua pasang seragam sekolah, sepasang sepatu, beserta kaos kaki, sebuah tas, serta sejumlah alat tulis. Hairul Waroh menerangkan di hari pertama pembagian paket sekolah, terdata sekitar 27 pelajar dari tingkat SD hingga SMA yang kehilangan perlengkapan sekolah. Setelah didata, para pelajar ini diajak ke salah satu pusat perbelanjaan untuk memilih seragam sekolah yang sesuai dengan ukurannya masing-masing. Tadi membawa anak-anak yang korban kebakaran untuk belanja paket sekolah dan sepatu, seragam, dua setel, sama pasien lengkap. Tinggal tas mungkin karena belum, mungkin nanti menyusul kalau mengetas. Buku tulis juga, Bu, ya? Buku tulis biasanya satu paket sama atas, peralatan sekolah. P, terlengkap, 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 tulis. Untuk besok-besok lagi mungkin ada anak yang belum mendapatkan ini, gimana, Bu? Boleh menyusul. Kami siap untuk memberikan bagian sama seperti teman-temannya yang bulan. Jadi jumlahnya berapa anak? 27 dari SD sampai SMA. Hairul Waroh menghimbau kepada seluruh warga, masyarakat, atau donatur yang ingin memberikan bantuan kepada para siswa ini dapat langsung menghubungi Basnas Kota Tarakan. Diharapkan melalui bantuan paket sekolah ini para anak-anak korban kebakaran tetap menjaga semangatnya untuk mau bersekolah dan mau menyelesaikan pendidikannya hingga tuntas. Anjas Mara, TVKU. Selamat menikmati.